Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Samsung Galaxy A71 Saudaranya si Samsung Galaxy A51 yang sudah dirilis duluan di Indonesia ya Nah, ini tuh salah satu produk dari Samsung yang menarik ya Menarik karena salah satunya adalah harga sekitar 6,099 juta atau ya anggap lah 6,1 juta Kemudian dalam paket PO-nya dia bakalan dapet si Samsung Galaxy Buds juga yang harganya itu 1,8 ya Jadi bakalan cukup menarik karena kalau dihitung harga Galaxy Buds-nya itu jadi harganya itu hanya sekitar di 4 jutaan ya Jadi itu kayak dapet HP 6,1 juta tapi dengan harga di 4 jutaan aja dan itu cukup menarik ya Kita buka dulu ya ini plastiknya Di bagian depan dusnya ini kita bisa lihat ya ini ada tulisan si A71 dan foto dari si Samsung Galaxy A71-nya Yang warnanya itu prism blue ya Di bagian sebelah kainya tulisan Samsung Galaxy A71 Kanannya polos, atasnya polos Dan bagian bawahnya ini ada keterangan warnanya itu prism blue ROM-nya 128GB dan RAM-nya itu 8GB Kita buka aja ya, ini belakannya polos banget Biasanya itu ada key selling point-nya atau jenis selling point-nya Cuman disini sama kayak A51 nggak ada Kita buka ya Nah, oh iya jatuh lagi Ya, ini langsung muncul Ketemu si nomor email-nya, stiker email-nya Sama disini ada Terus juga yang isinya itu adalah Oh ini ada si SIM card ejector-nya ya Kita cupotin dulu Ntar pake buat ngeliat isi konfigurasi dalamnya Di dalam SIM card tray-nya apa Terus disini ada Ya, si jelly case-nya Sama ini ada Kitab-kitabnya ya Panduan pengguna dan kickstart guide-nya Quickstart guide, bukan kick Quickstart guide Lalu disini ada si Samsung Galaxy A71-nya ya Nah, disini ada Key selling point-nya Tiga yaitu Infinity-O display Quad camera dan super fast charging Kita kirim dulu Kemudian disini ada Nah, ini masih dapet Earphones-nya ya Earphones-nya ini Lebih baik dibandingkan yang ada Dipake penjualannya Samsung Galaxy A51 Ini juga tipe-nya Itu yang tipe earbuds ya Oke, nah disini juga Dapet lagi Kabel charger-nya Ini yang udah type C to C ya Lalu disini ada Kepala charger-nya Yang Nah, kalau kelihatan disini Itu satu super fast charging Yang output-nya adalah Di 5V 3A Atau 9V 2.77A Ya, ini Kenapa ditulis dengan super fast charging Karena dia sudah menggunakan Kepala charger yang keluarnya itu Di 25W Ya, itu udah dia sebut dengan Super fast charging Dan ini udah Kosong ya Dus-nya Kita pinggirin dulu Dan masuk ke menu Utamanya sih Samsung Galaxy A71-nya Kita buka dulu Nah Stikernya kita cabut Nah Dan inilah si Samsung Galaxy A71 ya Yang warna hijau Atau Prism Blue Yang menurut gue Warna-nya itu lebih Mudah dibandingin si Prism Blue-nya A51 ya Cuman Ya ini warna yang paling menarik Menurut gue Kenapa disebut Prism Karena ya ini Ada Prisma-prismanya Di belakang ya Kita lihat aja Di bagian kanannya Ini ada Tombor power-nya Terus ada volume rocker Bagian sebelah kirinya Ini ada SIM card tray Yang konfigurasinya Itu adalah Kita lihat bareng Triple slot ya Jadi 2 nano SIM card Plus 1 microSD Yang bisa mencakup Hingga kapasitas 512 GB Kemudian di bagian bawahnya Ini kita masih dapet Jack 3,5 mm Ada lagi USB Type-C nya Microphone Dan lubang keluaran speaker Di bagian atasnya Ini ada Microphone Kemudian di bagian belakangnya Ada konfigurasi 4 kamera ya Dimana kamera utamanya itu Di 64MP Dengan F1.8 Ada depth camera Di 5MP F2.2 Macro kamera Di 5MP F2.4 Dan ada lagi Ultra-wide kamera Di 12MP Dengan F2.2 Kemudian di bawahnya ini ada Tulisan Samsung Agak keterangan ya Cuman di sini ada tulisan Samsung Kalau kalian bisa lihat Samar-samar memang Kemudian di bagian depannya ini Ada Infinity-U Display-nya ya Ini ada sih Notch-nya Yang sekarang itu berupa Punch hole Bukan U lagi Dan ini ada juga Earpiece-nya ya Di jidatnya yang tipis ini Dan ayo kita Nyalakan saja Oke dan Gue ini bakal Setting-setting dulu Gue bakal balik Setelah gue Setting-setting sedikit ya Ya Dan ini adalah Tampilan awal Dari si Samsung Galaxy A71 nya ya Ini kita bisa lihat Di awal-awal ini Sudah ada Terinstall Netflix Spotify Ini Lazada Yang akan Terinstall setelah Terkoneksi dengan internet Ini kayak gini Lazada Video Ada Samsung Pay Game Launcher Kemudian di dalamnya ini Masih ada Ya ada Slam Ada Appstation Juga ya Lalu yuk kita Lihat si Dalamnya ini Masih tersisa Berapa Berapa untuk Internal Storage Ya Out of the box Dia menggunakan One UI versi 2 Dan Android Versi 10 Kemudian untuk Baterai dan Storage nya sendiri Ini Untuk storage nya itu Tersisa di 128 GB Sedangkan Memory nya itu 8 GB Yang masih tersisa Sekitar 4,5 GB Karena sudah terpakai 2,5 GB Untuk storage nya sendiri itu Terpakai 21,9 GB Jadi masih Banyak yang tersisa Disini ya Baterai nya sendiri Ini juga sebesar 4,500 mAh Jadi cukup besar ya Oh iya Ada yang gue lupa Ini bagian atasnya Ini kan ada Kamera selfie nya Kamera selfie nya itu Beresolusi 32 MP Dengan F2.2 Sedangkan untuk Chipset nya sendiri Dia tidak menggunakan Exynos ya Tapi dia menggunakan Snapdragon 730G Sebuah chipset Mid range Yang cukup menarik ya Untuk di kelasnya ini Lalu kalau kita Perhatikan lagi itu Bezel-bezel nya itu Atas, bawah, kiri, kanan Itu juga sudah cukup Simetris ya Jadi atas, bawah itu Kayaknya gak terlalu Banyak perbedaan Walau entah kenapa Gue gak rasa Kayaknya yang bawah Masih agak tebal Sedikit Lebih tebal Mendingin yang atas ya Dan juga ini Salah satu HP Yang rasa-rasanya itu Mirip-mirip dengan Note Karena bentuknya Yang emang juga Mirip-mirip ya Ini juga bahkan ada Edge nya Jadi ini ya Mirip-mirip dengan Si Note series juga Lalu untuk fitur Security nya itu Dia sudah ada In-display fingerprint scanner Dan face recognition nya Kita coba Untuk in-display fingerprint scanner nya itu Secepat Apa sih Nah gimana untuk sih Face recognition nya Ya Seperti itu ya Kemudian kita masuk Bahas ngelayarnya ya Layarnya ini Berukuran 6,7 inci Full HD plus Dan dia sudah Menggunakan panel nya itu Super AMOLED plus ya Jadi bukan Super AMOLED Tapi Super AMOLED plus Yang diklaim itu Lebih efisien dayanya Dibandingkan Panel Super AMOLED Lalu bagi kalian yang Membutuhkan NFC Ya tenang aja ya Karena disini juga Sudah Terdapat NFC nya Ya ini sudah ada NFC nya Dan tentu saja Sudah bisa Dark mode Kita bakalan stick di Dark mode aja ya Karena Gue lebih nyaman disini Lalu kita coba Masuk ke menu Kameranya Ya Ini ya Menu kamera itu ada Live focus Ada juga Foto Video Dan More Ini untuk mengakses Beberapa mode Yang cukup banyak sih Ada night Panorama Macro Pro Super slow motion Slow motion Hyperlapse Dan foot Untuk di fotonya Ini Ada satu hal yang berbeda Dibandingkan si A51 ya Itu adanya Fitur Ini Motion photo Jadi kita bisa Rekam Pergerakannya Si Bunda ini Sebelum Dijadikan foto aslinya Kita lihat Seperti apa Hasilnya itu Kira-kira Begini Ya Seperti ini ya Ini juga Ini juga ada Lensa Lensa ultra Wide nya Beresolusi 12MP Dan wide nya Segini Lumayan berasa Bedanya Lalu untuk Kualitas perekapan Videonya itu Kita bisa Atur dengan Cara masuk ke Settings Dan Masuk ke Rear video Size nya Ini kita bisa Lihat di Resolusi Maksimal nya Ada di 4K Kemudian Gimana dengan Kamera depannya Kita lihat juga Ini Maksimal Resolusi Adalah di 4K Juga Nice Kemudian Untuk suaranya Dia juga Sudah Mengadopsi Sistem Dolby Adnos Dimana Kita bisa Nyalakan Dengan Masuk ke Settings Lalu Pilih Sound Quality And Effects Dolby Adnos Hanya Saja Dia Menyala Kalau Dipasangin Ke Earphones Di Samsung Galaxy A71 Ini Juga Ada Yang Namanya AI Game Booster Yang Seharusnya Bisa Meningkatkan Performa Dari HP Ini Atau Bukan Meningkatkan Tapi Lebih Tepatnya Adalah Mengoptimalkan Performa Dari HP Ini Untuk Kenyamanan Bermain Kalian Lalu Kalau Ngomongin Soal Ukuran Si Nodes Atau Si Punch Holenya Ini Dia Sebenernya Ya Mirip Mirip Dengan Galaxy Note Kecil Untuk Ukuran Pitak Ini Tapi Disini Dia Mirip Dengan Si Note 10 Plus Series Satu Hal Yang Langsung Gua Rasain Dari Si A71 Ini Adalah Bobot Yang Enteng Dan Tentu Saja Bentuk Yang Besar Jadi Kalau Digunakan Dengan Satu Tangan Ini Bakalan Agak Kesusahan Secara Bentuk Lebih Ergonomis Yang Samsung Galaxy A51 Kemudian Untuk Yang Nanyain Apakah Ini Ada Always On Display Jawabannya Ya Ini Ada Always On Display Dan Kita Bisa Milih Kayak Clock Style Itu Mau Seperti Apa Dan Apakah Mau Nampilin Music Information Ya Kalau Kita Lagi Style Music Untuk Ukuran HP Dengan Baterai Sebesar 4500 MAH Menurut Gua Ini Cukup Enteng Cuman Gua Penasaran Aja Kenapa Prism Bluenya Tidak Dibikin Sama A51 Ini Warnanya Lebih Pucat Atau Lebih Mudah Dibandingin Warna Prism Blue Atau Warna Ijo Di Galaxy A51 Oke lah Gua Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Seperti Biasa Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Subscribe Ke Channel Youtube Gadget Apa Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Gadget Apa Gua Mikhail Dari Gadget Apa Undur Diri And As Always Have Nice Day Da Pucat 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 Pucat